Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom Seberapa banyak yang datang ke tempat ini rindu untuk bersekutu dengan Tuhan Mari lambaikan tangan bersama-sama Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasih Tuhan, amin Bilang dulu kanan kirinya gini, kamu sangat dicintai Tuhan Kamu sangat dicintai Tuhan Mari kembali lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan Kudus, kudus, kuduslah engkau ya Tuhan Allah Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang Ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan Kami adalah umat ciptaan Tuhan Dan kami datang kepada pencipta kami Memuji dan menyembahmu Menyatakan kemuliaan dan kebesaranmu Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Bila seluruh pujian penyembahan umatmu itu ini Tuhan Menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan nama Tuhan Haleluya, haleluya 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 For the Lord God Almighty Terima kasih 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 The world is the land, Amen. Come on sing Alleluia. Sama-sama mari bangkit berdiri jemaah Tuhan. Come on sing Alleluia. Alleluia, oh Alleluia. Alleluia, for the Lord God Almighty. Sing Alleluia, Alleluia Lord. Alleluia. Alleluia, for the Lord, for the Lord God Almighty. Sing Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia Lord. Alleluia Lord God Almighty. Alleluia, Alleluia Lord. Are you Lord God Almighty Lord? Lord is the land, Lord is the land, Amen. Berikan suara-suara tepuk tangan bagi Raja. Come on sing. Alleluia, Alleluia. Alleluia, sebab engkau Allah yang berbesar. Yes. Come on, lebih lagi serukan Alleluia. Alleluia, sebab engkau Allah yang berbesar. Yes. Come on, lebih lagi serukan Alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Engkau Allah yang berbesar. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Berkuasa selamanya. Engkau Tuhan yang terpuji. Engkau Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Oh. Ya. Alleluia. Engkau Tuhan. Berkuasa selamanya. Layak dibuji. Layak disembah. Amen. Sorak-sorak bagi Raja Mulia. Berikan tepuk tangan buat Raja kita. Jaya al-A'N. Biar kemuliaanmu dikatakan di tengah-tengah umatmu tuhan. Biar kemuliaanmu dinyatakan di tengah-tengah umatmu Tuhan You are holy, holy, holy Engkau putus Tuhan Engkau layak disembah Ensel-ud-unikal Ensel-ud-unikal Biar kemuliaanmu dinyatakan di tengah-tengah Money-dピengah Engkau layheh Lunga encountered ibtri Ensel-ud-unikal Tu immense Sampai jumpa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, berkuasa, kau layak dipuji, layak disembah, sekali lagi engkau kudus, engkau kudus. Mari angkat kedua tanganmu, biar kemuliaanmu dinyatakan di tengah-tengah umatmu Tuhan, biar surga bumi menyembahmu, biar pujian penyembahan kami naik. Ketatamu Tuhan dan kau bertata di atas pujian penyembahan umatmu, sekali lagi engkau kudus, kudus. Engkau Tuhan berkuasa selamanya, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, engkau kudus. Engkau Tuhan berkuasa selamanya, kau layak, Tuhan. Engkau layak, engkau kudus. Engkau Tuhan. Engkau kul slip, merindulah肚 untuk berkuasa selamanya, ketatamu calonaniędzy. Engkau h condu, terrendre, mel Dariku 날ak. Engkau lah dosa dan parah tingkah kami, al-Tuhanowej naik prod estimate Engkau deh, kehendak-renak지가 setelamanya, kudus. Engkau Tuhan berkuasa selamanya, luar kecilen. Layani semua, amin Sama-sama katakan nyanyi dan bersuara Nyanyi dan berubah Menilai ujian kota kuasa bagi baca Tunggu-tunggu yang mendengar nama Yesus Nama di atas segala reja Nama di atas segala nama Ku bersyukur atas perbuatanmu Semoga Tunggu kita hanya mencuri Ada janji seperti yang ada padamu Sambil bertepuk tangan di atas kepala katakan, nangi dan bersoraklah, sama-sama. Nangi dan bersoraklah bagi dia, pujian, pujian, kuasa, dan kejayaan. Gunung tunduk, laut bergelara, mendengar nama Yesus. Nama di atas segala nama. Halalunya. Gunung tunduk, hujan, pujian, 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 pujian. Tiada janji seperti itu. Sekali lagi, semangat Tuhan yang dikasih Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Nangi dan bersoraklah bagi dia. Berdengar nama-Mu, oh nama-Mu, nama-Mu. Ku kesuka atas kekuatan selamanya. Selama diku kasih engkau Tuhan. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Tidak ada padamu. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Yesus, haleluya. Tidak ada tangan seorang-seorang yang paling meriah buat raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Biarlah umat yang diberkati, berkata sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan buat raja di atas segala raja. Saya melihat wajah Bapak Ibu adalah wajah-wajah yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Benar? Kelihatan gitu dari wajahnya tuh. Datang tuh wajahnya berseri-seri. Makin memuji Tuhan makin berkilau. Saya setiap minggu tolong disediakan kacamata hitam di tempat ini. Karena kalau saya berdiri disini sinar kemuliaan Tuhan tuh. Bapak Ibu ada satu lagu, maaf ya banyak ngomong. Lagu ini tuh sebenarnya harusnya minggu lalu dibawain sama Ko Erik. Tapi karena Ko Erik jatuh sakit, diizinkan Tuhan. Jadi dibawain sama kita. Tapi lagu ini tuh langsung Ko Erik alami ya Ko Erik ya. Apapun keadaan kita, pujian kita sama Tuhan. Itu akan tetap. Amin. Mau dalam suka, mau dalam suka cita, dalam senang, dengan bahagia. Eh gak ada dukanya. Kita tetap suka cita dan tetap memuji Tuhan. Amin. Hidupku ada di tanganmu, katakan. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku ngerima. Katakan, walau tubuhku. Walau tubuhku geram bunga, walau jiwaku terkoyangkan, hujanku takkan terhentikan. Walau yang memberi penggunaan, hujanku takkan terhentikan. Haleluya, sama-sama. Agar ku tinggul salibku, cukuplah kasih setiapmu. Ku bertahan kau tuanku. Siap-siap, sama-sama katakan. Ku mau tetap bersyukur. Semua takut tangan di atas kepala. Kau beri rancangan yang ku alami. Hidupku ada di tanganku. Sekali lagi. Ku mau tetap bersyukur. Ya. Senang dan sama-sama. Sebab apa? Hati ku kan bersuka. Semua hari. Semua. Hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Semua. Hidupku ada di tanganku. Kau bilang jalan yang terindah. Yes. Tak hanya yang baik saja. Yang ku terima. Walau tubuh. Walau tubuh ku dirabungkan. Ngatakan. Walau jiwaku menggoyangkan. Ini keputusan kita. Jumlah takkan berhati. Ya. Rohmu yang memberi penggunaan. Yang percaya. Angkat tangan, sama-sama. Angkat tangan, sama-sama. Anakku putus sahibu. Kau tak kasih selalu. Siap-siap Ku mau tetap bersyukur Senang biasa bersyukur Kau ayah ku lelaki Terkehendak ku tak bersyukur Terkehendak ku tak bersyukur Hati ku tak bersyukur Sebab apa? Hari ini hari yang terbaik Siapa yang percaya hari ini hari yang terbaik katakan haleluya Mari kita declare hari ini sama-sama katakan Sekali lagi dengan iman Sekali lagi katakan Sekali lagi katakan Sama-sama ku mau tetap bersyukur Segala yang ku alami Ku mau tetap Ku mau tetap bersyukur Hati ku tak bersyukur Sebab hari ini hari yang terbaik Hari yang terbaik Selalu selalu Hari yang terbaik Ku mau tetap bersyukur Ku mau tetap bersyukur Hari yang terbaik Hari yang terbaik Selalu Hari ini hari yang terbaik Yang percaya hari ini hari yang terbaik katakan amin Bilang kanan kiri Apapun keadaanmu hari ini Kamu orang yang sangat luar biasa Kamu sangat luar biasa Bapak ibu Cinta Tuhan itu sangat luar biasa Sebab itu kita mau nyatakan Dia Allah yang terbesar Dia Tuhan yang mulia Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Dia yang terbesar Sebab tidak ada Allah yang lain bagimu dan bagimu Hanya Yesus Tepuk tangan di atas kepala Sama-sama Kembal Tepuk tangan di atas kepala Tepuk tangan di atas kepala Tepuk tangan di atas kepala Aku memuji Yesus Tepuk tangan di atas kepala Karena apa? Tepuk tangan di atas kepala Jemaah CKIPP Cisi menari Tepuk tangan di atas kepala 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 Selama-lamanya Selama-lamanya Mari katakan Haleluya Ayo dong menari dong dihadapan Tuhan semua Siap-siap melompat semua Siap-siap melompat semua Sampai-siap melompat semua Ada semua Semua Kau terbesar Sampai-siap melompat semua Yalah semua Memuji-ku Saya mau Yang di sebelah sini sedukan haleluya Satu belakang Yang di sini semuanya Haleluya Yang di sebelah sini semua Haleluya Semua Kau terbesar Dan mulia Ajaib 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 Jemaah Tuhan serukan Katakan Kau terbesar Dan mulia Biarlah semua Biarlah semua Biarlah semua Biarlah semua Katakan Biarlah semua Biarlah semua Biarlah semua Biarlah semua Biarlah semua Biarlah semua Bisa berikan tepuk tangan yang paling keras Buat Tuhan Raja kita yang mulia Yes Sambil duduk semuanya bilang Dasya Tuhan Yesus Saya percaya bahwa apapun yang kita alami hari ini Kita mau tetap nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar Semakin kita besarkan masalah Semakin kita lemah Tapi semakin kita besarkan nama Tuhan Semakin kita kuat Sebab itu biarlah hari ini Bapak Ibu dan saya Dengan rendah hati datang kepada dia dan berkata Tuhan apapun yang terjadi hari ini Aku mau tetap nyatakan bahwa aku punya Tuhan yang besar Lebih besar dari semua hal di dalam hidupku Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita ambil waktu sejenak untuk duduk diam Dan tenang dalam hadirat Tuhan Berbahagialah orang-orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan Berbahagialah orang-orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Biarlah setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan Akan mendapatkan kekuatan yang baru seperti pada burung Raja Wali Yang akan terbang tinggi naik Melampaui dan mengatasi segala badai hidup Mungkin hari ini engkau berkata keluarga ku dalam masalah Pekerjaan ku dalam masalah Tapi hari ini Tuhan kami mau nyatakan Itu tidaklah lebih besar dari Tuhan kami Kami punya Tuhan yang besar Dan Tuhan yang beserta dengan kami Pasti akan menolong kami Pasti akan menyelesaikannya bagi kami Sebab itu hari ini kami nyatakan Kami tidak akan menyerah Sekalipun ada dalam pergumulan Kami nyatakan kami punya Tuhan yang besar Terpujilah engkau Tuhan Yesus yang kami sembah di tempat ini Sebab engkau bukan Tuhan yang tidur Tetapi engkau Allah yang hidup sampai selama-lamanya Sebab itu kami percaya dan andalkan engkau sepenuh hati kami Tuhan Tidak akan pernah kau tinggalkan orang-orang yang berharap kepada engkau Terpujilah engkau Tuhan Yesus Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada Terpujilah di dalam-Mu Mari sama-sama katakan Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Suruh hidupku dalam kegama-Mu Yang percaya kepada Tuhan sama-sama angkat tangan katakan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji yang telah berjanji Yang telah berjanji dan sanggup menggerati Timur hidupku dalam kegama-Mu Terpujilah di dalam kegama-Mu Terpujilah di dalam kegama-Mu Kami punya Tuhan yang sangat bisa kami andalkan Hidup-hidup karena percaya Kau yang berjanji setiap petang Pengharapan kami Kami taruhkan hanya kepadamu satu-satunya Tuhan kami Sebab itu kami nyatakan, ku tidak akan mengerak Ku tidak akan mengerak Yes, amin Meski dalam kesesan Ini hidup kami Tuhan Seluruh hidupku dalam dendama Oh, sama-sama nyatakan padanya Aku punya Tuhan ya Kau yang telah berjanji Kau sanggup mengenapi janjimu Janjimu ya dan amin Yang telah berjanji setiap petang Haleluya Oh, aku punya Tuhan yang besar Aku punya Tuhan yang Hanya kau lihat Tuhan Yang telah berjanji Dan sanggup Mari, mari iman kita berserahkan hari ini Iman ku bersemangat Iman ku bersemangat Aku mau percaya Ku terima sekarang Dan sanggup mengenapi janjimu ya dan amin Terima ku bersemangat Terima ku bersemangat Terima ku bersemangat Hari katakan ku bersemangat Dia terima ku bersemangat Ku terima, oh ku terima, ku terima, oh ku terima, ku terima sekarang Kau melahankan dariku Kami tetap percaya Tuhan kuasamu tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya Terima kasih Tuhan Engkau lah gunung batu keselamatan pengharapanku, penolongku yang setia Hanya kepadamu Tuhan, aku berserah bersandar penuh dan mengandalkan akan engkau Terima kasih Tuhan sekali, kami percaya Yesus tidak pernah kami ingkari Tuhan Sekali Yesus, selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku ku cinta kau selamanya Sekali Yesus Sekali Yesus, selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Harapanku tak akan hilang Kata kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku ku cinta kau selamanya Dalam segala keadaan Dalam segala keadaan Dalam segala keadaan Dalam segala keadaan Waktu berdua maupun koran Tetapi Yesus yang membesona hatiku Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan Di setiap musim kehidupan Waktu kuat maupun letak Tetapi Yesus yang membesona hatiku Dia beri hidup dan kesempatan baru Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku mencintakan selamanya Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku mencintakan selamanya Oh Yesus ku mencintakan selamanya Sekali Yesus Selamanya Yesus Selamanya Yesus Selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku mencintakan selamanya Haleluya Oh Yesus ku mencintakan selamanya Oh Yesus ku mencintakan selamanya Oh Yesus ku mencintakan selamanya Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Kami bersyukur terima kasih atas kebaikan Tuhan Atas kesempatan waktu yang terbaik kami boleh Datang kepada Tuhan kami boleh beribadah Kami boleh membangun dan berjumpa dengan Tuhan Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan Sampaikan isi hatimu Kehendakmu, pikiran dan perasaanmu Tuhan Melalui kami umatmu, gerejamu Tuhan Melalui hambamu dengan kuasa, umatmu Setiap kebenaran yang kami terima Akan membangun kami, memulihkan keadaan kami Dan mengubahkan hidup kami Tuhan Terima kasih Kami serahkan semuanya di dalam tanganmu Dalam kuat kuasa orang kudus sendiri Boleh menolong kami Memurapi kami semuanya dan seluruh cemaat Tuhan Terbujilah nama Tuhan yang kekali Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Halo Bapak Ibu semuanya Apa kabar? Kenapa luar biasa? Katakan samping kanan kirimu Karena ada Tuhan Yesus kita luar biasa Saya pendeta Sandinu Groho Saya bersyukur Dulu memang ikut Indonesian Idol Dan tidak menang Haleluya Karena anak Tuhan bersyukur Dalam segala hal Saya pulang lapan besar Kenapa? Karena di Alkitab tercatat Di kapal lu hanya delapan orang diselamatkan Dan salah satunya saya Jangan bilang amin itu ngawur Tapi saya percaya Siapapun yang mengaku Yesus Kristus dan Tuhan Dan jurus selamat Dia pasti diselamatkan Kalau ada pendeta berkata Yesus bukan jurus selamat Saya tidak tahu Mungkin dia sedang menjadi pendekar Tapi saya percaya Sekali Yesus tetap Yesus Setiap kita yang hidup di dalam Tuhan Harusnya tidak terpikir Hal-hal yang bukan-bukan Karena setiap kita yang di dalam Tuhan Perbendaran hati kita itu pasti baik Sehingga yang baik keluar dalam hidup kita Katakan samping kanan kirimu Aku mau lihat yang baik di dalam hidupmu Hanya yang baik Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Segala yang baik dari Tuhan Yang tidak baik datang dari Dari siapa? Si iblis Katakan samping kanan kirimu Bukan kamu iblisnya Ya pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Menyingkirkan penyekat rohani Waktu saya menjadi penginjil Dari tahun 2013 Saya membantu pelayanan Pak Gilbert di Singapura Bersama dengan gembala saya Pak Franz Tikoalu Empat tahun saya membantu di sana sampai 2016 Dan setelah menikah Kami dapat panggilan Tuhan Yaitu untuk menguntungkan Tuhan Sebab saya mendengar suara Tuhan secara langsung Kembalikan gereja yang menguntungkan Tuhan Sehingga kami mulai pelayanan Saat ini baru menuju empat gereja Dan gereja ini pun bukan semesta-mesta Semerta-merta menjadi kerajaan Karena saya sedang mempersiapkan untuk Ini diregenerasi Bapak Ibu Karena kerinduan saya akan membuka lebih banyak lagi Karena kerinduan saya adalah Mungkin tiga, mungkin Bapak Ibu kok gak fokus di satu Yang memang mereka mengikuti jam saya Jam tujuh, jam sepuluh dan juga jam dua siang Jam tujuh di Kapuk Jam dua di Gunung Sari Jam dua, eh jam sepuluh di Gunung Sari Jam dua di Gading Serpong Nanti jam enam di Parung Panjang Dan saya sedang mempersiapkan mereka Untuk menjadi hamba-hamba Tuhan Kita gereja itu men-teaching Dari yang tidak tahu menjadi tahu Dari yang tidak bisa menjadi bisa Di coaching Dari yang tidak melayani, melayani Tuhan Dan hari ini puji Tuhan Jemaat sudah kotbah mereka yang menggantikan saya Nah saya, waktu mereka Pak Kalau saya menyampaikan firman Apakah saya harus sekolah Alkitab? Saya bilang hatimu mesti siap dulu Karena lebih baik tidak bergelar Berdampak daripada punya gelar Tapi gak punya dampak Kerinduan saya seperti itu Mentor saya Pak Rubin Adi Abraham Berkata bahwa Di dalam organisasi Penting punya gelar Tetapi dalam pelayanan Yang paling terpenting adalah Berbuah Jadi saya persiapkan mereka Mereka pegang pengembalan dulu Setelah mereka sudah Pegang pengembalan Baru dibekali Sekolah Alkitab Karena kerinduan saya Waktu memiliki gelar teologi itu Bukan hanya sekedar punya gelar Harus diutus Untuk memuridkan Dan juga mengubahkan Panggilan gereja adalah Mesejahterakan kota Amin Bapak Ibu Di tempat pelayanan kedua Yang kami buka di Kapu Itu adalah bukan tempat orang Kristen Tetapi kampung itu mengizinkan Kami membuka pelayanan di sana Kami ada namanya kampung FBI Namanya Flores B nya saya lupa ya Apa gitu ya Jadi FBI itu Flores Semuanya orang-orang timur Ada kurang lebih 3000 kakak di sana Karena premannya bertobat Mereka mengizinkan kami buka pelayanan di sana Jadi ada dua Di satu lokasi di sana Ada dua Dan puji Tuhan berkembang Kalau kita kumpulkan Sekolah Minggunya bisa 300an Ya Bapak Ibu Kita memberi makan 1000 kakak Setiap bulan di tempat itu Karena kerinduannya Kerja menjadi berkat Saya berseruntung Sangat luar biasa Punya Tuhan Yesus Tetapi pertanyaannya Apakah Tuhan diuntungkan Di dalam hidup kita Saya bekerja Saya belajar Saya lebih senang Kalau hamba Tuhan itu bekerja Sehingga saya bisa Membahagiakan istri saya Waktu saya melayani Bersama dengan Tuhan Waktu itu saya salah motivasi Karena salah motivasi Membuat saya Kami mengalami penderitaan Yang luar biasa Saya waktu itu mencari istri Yang siap Diajak menderita Akhirnya Pernikahannya menjadi Menderita Bapak Ibu 5 tahun itu gak Gampang menderita Jadi hari-hari ini Yang perempuan-perempuan Yang belum nikah Kalau ada laki-laki Ngajak kamu menderita Jangan mau Jangan mau Menikah itu Untuk bahagia Kalau menikah Buat menderita Jangan pilih orang itu Karena kamu akan Menderita Bukan masalah Mulai dari Nol Tetapi perhatikan Baik Pernikahannya itu Persiapan Kalau saudara punya Anak perempuan Calon laki-laki Gak punya pekerjaan Gak punya apapun Diterima gak? Enggak Itu yang bijaksana Karena kita Tidak bisa Memberi makan Orang dengan Cinta Makan cinta Gak kenyang Bapak Ibu Bener gak? Kalau saya Konseling pranikah Yang jauh belum nikah Pak gak apa-apa Nanti saya bantu Ceweknya mau Saya kerja pak Saya mampu Loh gak bisa Pasal suamimu Jadi baby sister Kepala harus kerja Imam itu Harus kerja Bisa menghidupi Baru layak Menikah Itulah yang benar Dan kita mesti berani Bapak Ibu Untuk menyatakan kebenaran Perhatikan baik-baik Next Dalam Masmur 24 Ayat 3-6 berkata Siapakah yang boleh naik Ke atas gunung Tuhan Siapakah yang boleh Berdiri di tempat yang kudus Waktu saya menginjil Saya hanya berbicara Tentang kebenaran Sesuara yang Sangat disiplin Dan mungkin keras Tetapi begitu Menjadi gembala Kerinduan saya Adalah jemaat Mengalami janji Tuhan Itu yang paling penting Kalau cuman ngajar Firman tentang Kejadian sampai wahyu Tanpa saudara mengalami Di sekolah minggu pun Sama Bapak Ibu Contohnya begini Bapak Ibu Anak-anak kita Kalau temennya Beli tas Iri hati Wajar gak Kalau dia di sekolah minggu Terus Kalau misalkan Dia berantem nih Di sekolah minggu Saya mau tanya Anak-anak kita Kalau berantem sama temennya Sekolah minggu Main lagi gak Bapak Ibu Nah kalau bapak-bapaknya Berantem kok gak main lagi Bener gak Bapak Ibu Anak-anak kita berantem Di sekolah minggu Main lagi Habis itu Kita yang orang tua Berantem malah Pindah gereja Gak main lagi Nah cocoknya itu Di ibadah raya Atau sekolah minggu Sekolah minggu Yang masih ada Iri hati Benci Saudara masih berantem Concoknya di Sekolah minggu Senyum Katakan samping kanan kiri Kamu yang mana Saudara perhatikan baik-baik Kalau gereja tidak mengajarkan Nilai yang benar Maka kita sedang Meninabobokkan jemaat Dan tidak akan jadi apa-apa Pengalaman saya sebagai Kembala Orang yang kami tolong Justru menyerang kami Tapi orang yang kami dewasakan Justru menjadi berdampak Kita melayani Iya Kita mengasihi Iya Tapi bukan memanjakan Justru yang dimanjakan Tidak jadi apa-apa Justru yang dibantu Tidak jadi apa-apa Tetapi yang di dewasakan Berdampak luar biasa Ingat dari umur Kita bukan lagi Orang yang minum susu Dan makan makanan lunak Kita harusnya menjadi pengajar Amin Bapak Ibu Perhatikan baik-baik Siapakah yang boleh naik Ke atas gunung Tuhan Siapakah yang boleh beri Di tempat yang kudus Orang yang bersih Tangannya Dan murni Hatinya Yang tidak menyerahkan dirinya Kepada penipuan Dan yang tidak Bersumpah Orang marketing Mana bisa Enggak bisa bersumpah palsu Jual apartemennya Sudah bohong Wah sudah sold out pak Tinggal sedikit Ini tinggal terakhir Kan nilai marketing Kamu anak Tuhan Marketingnya Enggak seperti itu Ini setok Ini setok Ini terbatas Benar gak Mau pakai hukumnya Tuhan Diberkati pasti Atau pakai hukum dunia Waktu pandemi Mengajarkan kita Nilai ekonomi Berkata Kalau saudara Enggak mau mengalami krisis Milikilah tabungan Selama 6 bulan Pandemi Berapa lama Bapak Ibu Bisa gak hukum ekonomi Selamatkan kita Hukum surga Yang selamatkan kita Kasih karunia Yang selamatkan kita Kita kalau hari ini Masih hidup Bapak Ibu Ada rencana Tuhan Yang besar Yang akan dinyatakan Dalam hidup kita Bukan cuma Sekedar hidup Ada rencana Tuhan Yang besar Yang Tuhan Menyatakan Dalam hidup kita Setiap kehidupan Itu pertandingan Dan kita mesti berlari Baru kita memperoleh Kita harus berusaha Kalau saudara Hanya berdiam Saudara akan melewatkan Kairos Tuhan Ingat Kesempitan bagi manusia Adalah kesempatan Bagi Allah Untuk bekerja Saudara mempersiapkan Dirimu dengan benar Maka saudara akan ketemu Dengan Kairos Tuhan Kairos Tuhan Akan terjadi Waktu Tuhan Akan terjadi Bagi orang Yang mempersiapkan Dirinya Di dalam Tuhan Untuk dunia bisnis Orang bersih tangannya Waduh pajak aja Gak bayar Coba SPT Siapa yang jujur disini Iya maksudnya Yang jujur Bener-bener jujur Jujur dihitung Bener-bener Cuman beberapa Yang lain Aduh Ini kalau saya naik nih Pajak ini udah naik Gak bisa turun loh Bapak Ibu Bener gak yang pengusaha Sudah lapor naik nih Tiba-tiba turun Ditelepon oleh orang pajak Loh kok turun SPT aja Mana bisa kita mau hidupi Orang yang bersih tangannya Dan murni hati Sedangkan kita tahu Kita berada di Indonesia Sebelah air sebagai orang Indonesia Kita diberkati Untuk memberkati Indonesia Jadi tanpa pajak anak-anak Tuhan Sebenarnya Indonesia gak bisa hidup Lebih baik berpada Bersyukur dengan apa yang ada Jangan pernah hutang Untuk gaya hidup Jangan pernah gunakan kartu kredit Buat gaya hidup Jangan Kalau memang ada Ya kita beli Kalau gak ada Jangan paksa Jangan paksa Saya dan istri Ditawar kartu kredit Kan gue gak pernah punya Jemat ngasih pak Ini pak gembala pake aja Saya bilang no Saya bilang Saya yang gesek Kamu yang bayar Itu bukan Alkitabia Saya harus bersyukur Dengan apa yang ada Berkat yang Tuhan berikan Itu menjadikan Saya tetap menjadi sederhana Makanya saya seneng Sama Om Peter dan Tante Karena Om Peter dan Tante Tadi gak suka pake perhiasan Apa adanya Benar Apa adanya Coba gembala yang lain Bapak Ibu Saya gak ngomongin Tapi saya lebih seneng Istri saya bergaul dengan Tante Itu menjadikan istri saya aman Itu loh teladan Om Tante Saya bilang Kalau yang lain Bapak Ibu Wah istri saya Begitu ngeliat semuanya Aku juga mau dong Ngerepot Bapak Ibu Makanya saya membatasi Istri saya untuk bergaul Dengan istri-istri hamba Tuhan Seperti itu Maaf Bapak Ibu Diberkati bukan karena Punya Alpar Suatu hari saya melayani Tuhan Di permata hijau Dan gembalanya Antara saya ke depan Dan dia liat mobil saya Wih Mobilnya tua sekali Kalian ini dosa apa Saya bilang Saya bilang om Apa hubungannya dosa dengan mobil Om mungkin naik Alpar Yang bayar gereja Atau om sendiri Saya beli mobil ini Saya tanpa uang gereja Saya nyaman dengan mobil ini Sekalipun tua Tapi ini usaha kami sendiri Dan bukan uang dari gereja Saudara Hari-hari ini hati-hati Bapak Ibu Orang boleh naik Alpar Hutangnya lebih banyak Bapak Ibu Berbagilah orang yang Tidak punya hutang Tidak menikmati kemewahan Dan akhirnya Dia kredit Mencicil Sampai menggigil Bapak Ibu Lebih baik berpada Bersyukur dengan apa yang Saya minta maaf Karena firmannya berkata Orang yang bersih tangan yang murni Kalau pelayanan buat kaya Saudara salah alamat Salah alamat Tapi pendeta-pendeta banyak yang kaya Itu anugerah Jangan ngikut-ngikut Kau mau tujuan motivasimu buruk Bapak belur saudara sama Tuhan Firman Tuhan berkata Aku adalah api yang menghanguskan Yang buruk pasti dihanguskan Saudara Orang yang bersih tangannya Dan murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya Kepada Penipuan Yang tidak bersumpah Malsu Apalagi sudah bawa-bawa nama Tuhan Orang Kristen ini unik Kalau hutang itu kadang-kadang lupa ingatan Benar Pak saya ganti bulan depan Akhirnya Pakai uang perusahaan Pakai uang bosnya Pakai uang yang harus digunakan kerja Digunakan untuk foya-foya Digunakan untuk Beli sesuatu yang mewah apapun Dan akhirnya hari ini Mengalami banyak masalah Dan akhirnya karena hidup kita Kita mulai dengan tidak benar Pelayanan kita menjadi tidak benar Kalau diberkati Masihkah kita masih tetap hidupnya sederhana Itu adalah ujian Tidak punya uang ujian Punya uang juga ujian Di Ayub berkata Apakah gerangan manusia Kau anggap agung Kau datangi setiap saat Dan kau uji setiap waktu Jadi kalau diberkati Saudara mesti sadar Berkat itu titipan Tuhan Saya ada harus menjadi Berkat Titipan Bapak Ibu Ya Dulu saya menikah Dan istri saya Istri saya tidak pelayanan Dan itu membuat saya repot Dalam lima tahun Jadi kalau yang sudah melayani Mau menikah Carilah jodoh Seputar mimbar Jangan sampai pelayanan Jadi masalah Pelayanan terus Tidur aja di gereja Bisa jadi berantem Bapak Ibu Dan kalau sudah berantem Salah sendiri Kenapa pilih yang bukan Seputar mimbar Carilah jodoh yang melayani juga Minimal melayani Sebab dia belajar Untuk mengasihi Tuhan Ya Bapak Ibu Dia lah yang akan menerima Nah perhatikan Begitu hidupmu benar Engkau jaga semuanya dengan benar Dia lah akan menerima Berkat dari Tuhan Berkat dari Tuhan Ini saya lihat Bahasa sebenarnya Ini seperti dalam Maliki 3 10 dan 11 Berbicara tentang tingkap langit Atau The window of heaven Jadi kalau manusia Tutup jalanmu Tapi Tuhan sudah buka Siapa manusia yang bisa tutup Kalau Tuhan sudah buka pintu Siapa manusia yang bisa tutup Tapi kalau Tuhan buka pintu Di ayat 4 ini Kita gak bisa lakukan Siapa manusia yang bisa buka Tuhan lihat sikap hati Tuhan lihat kemurnian Dia lah akan menerima Berkat dari Tuhan Dan keadilan dari Allah Yang menyelamatkan dia Itulah angkatan Angkatan orang-orang yang menanyakan Dia yang mencari wajahmu Ya Allah Yaakub Selamat Next Apa yang kita harus lakukan Untuk menyingkirkan Segala penyekat rohani Yang pertama Menjaga hati nurani Tetap murni Sudah perhatikan baik-baik Segala sukses dari Tuhan Itu ditentukan dari hati Dari hati Kadang-kadang Bapak Ibu Kita di keluarga Gak punya apa-apa dihina Saya juga pernah mengalami Seperti itu Tiba-tiba hati kita Sikap hati kita gak benar Ya kita gak bisa lulus Kadang-kadang ada orang Dihina di keluarga Ngancam Lihat aja nanti Kalau gue kaya Gue bales Makanya gak kaya-kaya Bapak Ibu Karena niat kaya-kayanya Membalas Hatinya gak benar Gak akan terima Berkat Tuhan yang benar Ulangan 8 Ayat 2 dan 3 berkata Ingatlah kepada Seluruh perjalanan Yang kau lakukan Atas kehendak Tuhan Allahmu Di Padanggurun Selama 40 tahun ini Dengan maksud Merendahkan hatimu Dan mencoba engkau Untuk mengataui Apa yang ada dalam Hatimu Katakan bersama saya Isi hati saya Itu penting Di mata Tuhan Yakni apakah Engkau berpegang Pada perintahnya Atau tidak Jadi iya Tuhan Jadi Tuhan Merendahkan hatimu Membiarkan Engkau lapar Perhatikan ujian Membiarkan Engkau lapar Dan memberi Engkau makan Mana yang Tidak kau kenal Dan yang juga Tidak dikenal oleh Nenek moyangmu Untuk membuat Kau mengerti Bahwa manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi manusia hidup Dari segala Yang diucapkan Tuhan Saudara perhatikan baik-baik Sadar gak sadar Tuhan izinkan Pencobaan datang Tuhan izinkan Ujian datang Tetapi yang terpenting Hati kita Tetap memuliakan Tuhan Saudara Sikap hati Akan membuat Tuhan Bekerja dasyat Contohnya Yusuf Siapa Yusuf Orang yang memiliki Menafsirkan mimpi Dikasih karunia Sama Tuhan Suatu hari Dia sombong Dia pamerkan Jupa yang luar biasa Yang diberikan Bapak-bapaknya Dan akhirnya Kakak-kakaknya Iri hati Terhadap Yusuf Dan akhirnya Membuang Yusuf Ke seumur Dan akhirnya Mau dibunuh tadinya Diselamatkan Ruben Masuk ke seumur Lalu dijual Ke Mesir Saudara Saya mau tanya Dari anak manja Tiba-tiba menjadi budak Kira-kira harus Perlu berubah Gak Bapak Ibu Dia mau berubah Dia mengikuti Proses Tuhan Puluhan tahun Dia ada di penjara Dia diganggu Tante Girang Di fitnah Masuk Bapak Ibu Dia lari Bukan lari ke kamar mandi Dia lari keluar Lari ke kamar mandi Bahaya itu Dia lari keluar Malah di fitnah Jebulah skandal penjara Dia puluhan tahun Dilupakan Bapak Ibu Tapi waktu Tuhan Ijinkan ketemu Juru roti dan juru minum Dia tafsirkan Dia mengingat Salah satu jurunya itu Ada Yusuf di penjara Dan akhirnya Dia bisa menasirkan Mimpi dari Fadavireon Tujuh tahun kelimpahan Dia saving Tujuh tahun kekurangan Karena tabungan masih banyak Akhirnya Mesir berlimpah Suatu kali Dalam kekurangan yang begitu hebat Kelaparan yang begitu hebat Kakak-kakaknya Datang kepada Yusuf Itu apa yang terjadi Semua lupa pada Yusuf Tapi Yusuf Tidak pernah Lupakan batang hidungnya Kakak-kakaknya Apakah Yusuf bisa balas dendam Bisa Tapi dia tidak lakukan Dia punya sikap hati yang benar Dia berkata Memang engkau Kakak-kakakku Kau tahu mereka Rekakan suatu hal yang Jahat kepadaku Tetapi berbeda dengan Tuhan Mereka-rekakan Suatu Untuk perkara yang Besar Untuk memelihara Bangsa yang Besar Saudara Makanya Yusuf Dipakai Tuhan Karena sikap hatinya Benar Saya selalu bilang Sama anak-anak rohani Saya gak butuh Karunia yang hebat Saya butuh Karakter yang hebat Karena orang yang Karakternya hebat Pasti setia Dan juga taat Jangan merasa Karunia hebat Merasa diperlukan Sama gereja Lalu saudara Melakukan Saya enak-enaknya Oh gereja butuh saya Hati-hati Saudara gak butuh Tuhan Tuhan gak butuh Kamu yang butuh Tuhan Hati-hati Jangan merasa Hebat Merasa diperlukan Hati-hati Tuhan bisa Membalikan Keadaan kita Seperti kita Membalikan telapak tangan Siapa yang Meninggikan dirinya Pasti direndahkan Kita itu Kacung Hamba Bapak Ibu Kita itu Dulos Taruh dirimu Aku Memerlukan Engkau Kemanapun Tuhan perintahkan Aku siap Sebab aku ini Hambaku Hambamu Itu yang dilakukan Oleh Maria Jangan merasa Dibutuhkan oleh gereja Kalau kita melayani Itu kehormatan Bukan beban Layani Tuhan Dengan benar Berkat itu Pasti ada Tapi Tuhan Lihat Kesungguhan Kesertian Dan karakter Yang baik Kau pertahankan Lalu siapa Yosua Yosua adalah Bujangnya Musa Dia adalah Pembantunya Musa Kenapa dia dipilih Menggantikan Musa Dia nabi yang begitu Sangat luar biasa Musa itu Yosua bukan Siapa-siapa Tapi Suatu kali Musa mengutus 12 pengintai Untuk Mengintai Tanah-kanaan Yang lain datang Bangsa itu Raksasa Penuh Dengan orang-orang Yang Raksasa Kita bisa ditelan Habis Tapi berbeda Dengan Yosua dan Kaleb Surat apa yang Dilakukan oleh Yosua dan Kaleb Mereka berkata Bangsa itu Memang besar Raksasa Tapi Allah yang Kita sembah Lebih besar Dalam Dalam kondisi Kesempitan Dia masih Mengagumkan Tuhan Dan sejak Saat itu Tuhan Memperhitungkan Yosua Ada proyek Besar Wah ada proyek Oh sebentar Ini kalau untung 10 miliar Mama Untung belum ada Udah rencana Habis ini kita ke Eropa Kita liburan Kesini Kita ke ini Ya banyak gagal Karena pikirannya Cuman Kepentingan Dirinya sendiri Tapi kalau Sebenarnya tahu Gereja ini Sedang mau Memberikan ruko Tiba-tiba Tuhan kasih ujian 10 miliar Proyek Wah kita harus Punya hati Kita diberkati Dibukakan proyek Untuk mendukung Gereja Punya ruko yang baru Ya sayang Satu dua Yang amin 10 M nya Jadi gak dapet Amin telat Urapan lewat Gak pernah ngerti Mikirannya dirinya sendiri Gak dapat sesuatu yang besar Tapi aku diberkati Untuk pekerjaan Tuhan Tapi jangan korbankan Anak istrimu Untuk melayani Misalkan gini Kita menjadi berkat Karena keluarga kita Berlimpah Artinya ada Kelebihan Baru kita menjadi Berkat Tiga bulan yang lalu Ada satu keluarga Datang kepada saya Minta doa Dan dia bawa cek 200 juta Untuk pembangunan Gereja kami Di Parung Panjang Dia bilang Pak ini saya mau tabur 200 juta Tiba selet istrinya Mukanya enak gitu Bapak ibu ya Kayak gimana gitu Apa yang salah Saya bilang Saya bilang Pak saya gak terima ya Kenapa Karena waktu saya mau ambil cek Saya lihat muka ibu Kok ibu gak senang Lalu ibunya bilang Suami saya tuh Cuma mikirin gereja pak Gak pernah mikirin istri Dan anak-anaknya Sebentar lagi mau kuliah Ini uang 200 juta Kan penting buat anak kuliah Saya bilang Pak maaf Kasih ke anakmu Dan istrimu dulu Gereja gak perlu bapak Saya juga bisa bangun Kok Tuhan berkati kami Dari pekerjaan Kalau yang lain Tolak Atau tinggal Atau terima Bapak ibu Saya tolak itu Gedung kedua jaji Kita mesti berani Kadang-kadang pengusaha ini Ngetes pendeta dengan apa Uang Kalau saya kasih uang Saya bisa atur gembala gak Saya bilang Kamu mau atur saya Silahkan Tapi kalau saya dengar Dari visi Tuhan Saya harus lakukan itu Bapak ibu Kita mau taat perpuluhan Tapi motivasinya dagang Kamu gak akan menuai Sama Tuhan Jangan transaksional Kalau belum bertobat Kamu kasih persembahan Perpuluhan percuma Sebab Tuhan bukan butuh Uang kita Tuhan butuh hati Yang bertobat 100% hidup kita Itu lebih penting Tapi kalau gak kasih perpuluhan Percuma juga Bapak ibu Keterlaluan juga Contohnya Ada seorang anak kecil Lagi depan toko permen Dia nangis Aduh Pengen banget permen Lalu ada bapak tua Datang kepada anak kecil itu Kenapa nak Aku pengen permen Bapaknya sangat luar biasa Dia beli 10 Dia kasih anaknya 10 semua Gimana anak kamu senang Aduh senang banget bapak Tiba-tiba bapaknya menguji dia Nah kamu kan terima 10 Kita berbagi kebahagiaannya Kamu ambil 9 Bapak minta 1 Tiba-tiba anak itu Peluk semua permennya Dia lari Jahat gak bapak ibu? Itulah saudara Menjadi penjahat Kalau tidak mengembalikan Apa yang menjadi milik Tuhan Kalau 100% Kita berikan hidup buat Tuhan Hati kita berikan buat Tuhan 10% saja gak taat Itu bukan hati Ngerti ya bapak ibu ya Ya Mau diberkati Taat dulu Pak tapi perpuluhan saya bagi Buat menginjil Buat hamba Tuhan Itu pelit bapak ibu Punya Tuhan masih mau dibagi 10% tetap Dimana gereja kita berada Kita kembalikan Di tempat itu Kenapa firman Tuhan berkata Bawalah seluruh Persembahanmu Ke rumah Perbendaharaan Itu gereja Kalau saudara Mau belikan lebih Buat pembangunan gereja Buat hamba-mba Tuhan Susah Milih-likilah Tabungan Namanya Tabungan Benih Itu buat Nolong keluarga kita Nolong orang-orang Susah di sekitar rumah kita Nolong hamba Tuhan yang susah Kami setiap bulan Memberi makan ribuan orang Kenapa Karena uangnya sudah ada Dari gereja Gereja pun juga memberikan Perpuluhan 10% Kami punya tabungan Benih 10% Karena uangnya sudah ada Bergerak terus Kami juga mesti punya Tabungan saving Harus ada tabungan Karena waktu Tuhan Mengubahkan 5 roti Dan 2 ikan Memberi makan 5 ribu orang laki-laki Sisa berapa 12 bakul Kenapa sisa Gak ada orang menadu Di sana Bapak Ibu Kalau ada sisa Semua babung Bus babung Harus ada tabungan Untuk multiply Kasih Jangan semuanya Dihabiskan Uang itu Harus ada tabungan Dan mencukupkan diri Dari 70% Yang ada Ini yang kadang-kadang Gereja tidak punya Tapi saya sharing Supaya ada uang Diakonia Menolong jemaat yang susah Menolong sekitar Gereja kita yang susah Dan akhirnya Gereja kita berdampak Bagi kemuliaan Tuhan Sudara Sadrak Mesak Abednego Kenapa Tuhan membela mereka Ada di dapur api Tuhan bukan Hanya mengasih mereka Tetapi Tuhan Membela Ada tujuan Tuhan Di dalam Sadrak Mesak Dan Abednego Kadang-kadang Kita hidup Kita gak ada Tujuan Tuhan Dalam hidup kita Makanya banyak Kebentur Sana dan sini Mengalami banyak Masalah Selfish Egois Hanya mementingkan dirinya Dan tidak pernah mementingkan Pekerjaan Tuhan Kenapa Daniel Diselamatkan Tuhan Di lubang singa Karena berkenan Di hadapan Tuhan Dia tetap menjaga Integritasnya Bapak Ibu Yang lain Menyembah-menyembah Berhala Dia tetap berdoa Sehari tiga kali Di hadapan Tuhan Kenapa dia dibela Dimasukkan dalam Lubang singa Tidak menjadi Santapan singa Karena ada tujuan Tuhan Di dalam Daniel Makanya ada Pembelaan Tuhan Kalau ada tujuan Tuhan Dalam hidupmu Engkau akan mengalami Pembelaan Tuhan Yang dasyat Di Bali ini Katakan samping Kanan kirimu Apa tujuanmu Di dalam Tuhan Ingat Gol Dalam perjalanan Hidup kita Adalah Apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan kendaki Dan percayalah Tuhan selalu memberkati Dan memakai orang yang Hatinya siap Dan benar Dan hatinya besar Apa sih Pak contoh Hatinya besar Senang Lihat orang senang Susah Lihat orang Susah Bukan senang Lihat orang susah Susah Lihat orang Senang Ini namanya Manusia repot Hidup sudah repot Ditambahin Repot sama dirinya sendiri Mari Bapak Ibu Tetap menjaga Hati nurani Murni Dan juga Hati yang memuliakan Tuhan Kedua Saudara kita harus Menjaga perbuatan Kita bersih Percayalah Hidup yang benar Menjadi domba yang taat Taat kepada Gembala kita yang agung Tuhan Yesus Taat kepada Perintahnya Tuhan suruh apa Ya saya lakukan Kalau Tuhan yang suruh Percayalah Yesus bertanggung jawab Makanya dalam hidup ini Jangan bikin agenda sendiri Berapa kali orang Buka gereja di Bali Bukanya Saya kalau Tuhan Enggak suruh Saya enggak mau Babak belur Tapi kalau Tuhan Yang suruh Saya cuma bilang Tuhan Tiga aja udah repot Di Jakarta Tuhan Ngapain lagi Bikin masalah lagi Tapi kalau ada yang Mengembalakan Silahkan Saya tinggal dikitip Computer Atau tante Siapa Buat kolaborasi Bersama-sama Setelah perhatian Baik-baik Firman Tuhan Berkata seperti ini Tetapi jawab Apakah Tuhan itu Berkenan kepada Korban bakaran Dan korban sembelian Sama seperti Kepada mendengarkan Suara Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan lebih baik Daripada korban Sempelian Memperhatikan lebih baik Daripada Lemak Domba-domba Jantan Ingat Tuhan bukan cari prestasi Tuhan mencari hati Yang bertobat Alkitab berkata Guru aku Buat mujizat Demi namamu Aku usir setan Demi namamu Aku bernubuat Demi namamu Tuhan berkata apa Nyala daripadaku Segala pembuat Kejahatan Karena aku tidak Mengenalkah Kamu Pelayanan itu Bukan nomor satu Melayani pribadi Yesus Itu nomor satu Di rumah Maria dan Marta Tuhannya sering ke Yerusalem Dan Marta sibuk Masak Lakukan semua yang terbaik Tiba-tiba Dia kagetkan Dikagetkan sama Tuhan Yesus Dia protes Guru kenapa Maria Dibawa kakimu Kenapa dia gak bantu saya Tiba-tiba Tuhan berkata apa Maria melakukan Bagian yang terbaik Bapak Ibu Pelayanan cuma ada dua Yang pertama Service Dan yang kedua Worship Yang dilakukan oleh Marta Adalah service Melayani Pekerjaan Tuhan Yang dilakukan Maria Adalah Worship Melayani Pribadi Tuhan Pelayanan bukan nomor satu Pribadi Tuhan Nomor satu Yang kedua Keluarga Ada banyak Oh saya lima tahun Salah Saya korbankan istri saya Saya korbankan keluarga saya Semua yang dipakai istri saya Itu tiap minggu Pergi ke toko mas Bapak Ibu ya Habis semuanya Tinggal gak punya apa-apa Ya tinggal terakhir Service ticket Apartemen kami Di kondominium Saya mau jual Istri saya bilang Saya kira Tuhan tidak sekonyol ini Kita ngontrak Gereja jalan Itu salah Gereja jalan Kita ngontrak Punya rumah Malah dijual Buat gereja salah Ada yang salah Dalam hatimu Itu istri saya Makanya Saya menikah Dengan orang NTT itu Dia Tegas Bapak Ibu Ya Kalau gak suka Gak suka Seneng-seneng Apa adanya Bahwa saya cocok Dengan yang seperti itu Saya cocok Bapak Ibu Itu yang membuat saya Mencintai istri saya Saya kotbah 45 menit Perjalanan kami 2 jam Dia kotbain saya 2 jam Itu yang membuat saya Ayo gunakan Congormu Untuk memuliakan Tuhan Ya Moncongmu Itu harus digunakan Untuk kemuliaan Tuhan Sementara lagi 2024 kan Kita coblos di moncongnya Bapak Ibu Tapi saya perhatikan Baik-baik Bapak Ibu Dari istri saya Bukan persembahan kita Hati kita Dengerin Tuhan Masa Tuhan sekonyol ini Kita mesti jual Semuanya Kita ngontrak Wah saya rendahkan diri saya Saya kembalikan gereja Menjadi milik Tuhan Saya komitmen Ini cuma saya Panggilan saya Saya tidak mengangkimi Sama istri berlutut Saya bilang Tuhan Aku salah selama ini Satu tahun sebelas bulan Kami kehilangan semuanya Hampir rumah Tapi kami Kembalikan hati kami Buat Engkau Tuhan Kami mau kembalikan Gereja ini menjadi milikmu Dan kami komitmen Sampai Tuhan sedatang Kedua kali Kami gak ambil gaji Kami gak ambil perpuluan Kami gak ambil persentase Dan kami rindu Tuhan Gaji ini Hidup ini murni buat Tuhan Karena memang Satu tahun sebelas bulan Gaji gak ada Semuanya gak ada Minus apa yang kami punya Kami korbankan Tuhan juga tetap hidup Dan saya bilang Sama istri saya Tuhan tetap hidup kan Ya sudah kita gak usah Terima apa-apa Sampai hari ini Dan akhirnya Bapak Ibu Sampai detik ini Gereja itu gak pernah minus Diberkati luar biasa Berkali-kali pengerja Menguji Pak terima gaji aja Bapak full timer Saya masih ingat Janji saya yang dulu Saya ubah komitmen saya Bapak belur hidup saya Bapak Ibu Kalau sudah nazar Buat Tuhan Komitmen Buat Tuhan Kerjakan Dia akan bela Apa yang baik Yang kau katakan Bapak Ibu Ya Berkali-kali orang bilang Pak tolong dong Doain saya Saya lagi Jual rumah Rumahnya laku Pindah gereja Bapak Ibu Ya itulah gembala Pak usir setan dong Pak ini di rumah Saya katanya banyak setan Setannya diusir Rumahnya laku Dia hanya pindah gereja Bapak Ibu Itulah tugas gembala Ditinggalkan itu Sudah biasa Disakiti Aku rapopo Dimanfaatkan Sudah biasa Bapak Ibu Dijelekit Itulah gembala Firman Tuhan berkata Maka kau akan dicaci Dihina Di Apapun oleh karena Namaku tetap yang Bertahan pada sudahnya Akan salah Pelayanan itu Bukan hebat seperti apa Tapi bertahan Jangan sampai kita Ngejar terkenal Tapi Yesus gak kenal kita Lebih baik tidak terkenal Tapi dikenal sama Yesus Pasti dipelihara Saudara Kenapa saya mesti ngomong ini Berhatikan baik-baik Matus 3.10 ini berat Firman Tuhan berkata Kapak sudah tersedia Pada akar pohon Dan setiap pohon Yang tidak menghasilkan Buah yang baik Pasti ditebang Dan dibuang ke dalam api Pemusik Aduh berat Bapak Ibu Yang pacaran-pacaran Tidak kudus Ini saya tegur Ditegur Tersinggung Marah Pindah gereja Mereka bilang Pak talentanya hebat Karunnya luar biasa Saya lebih takut Kehilangan Yesus Kalau saya harus tegur Saya tegur Bapak Ibu Apalagi Satu pemusik Hilang Semuanya Dikerogotin Hilang semua Bapak Ibu Aduh darah Yesus Ini kami alami Berkali-kali Tapi saya harus Ngomong Maaf Jemaat Tidak ada pemusik Gembalamu yang main gitar Tapi yang penting Tuhan dimuliakan Kami harus tegur Kalau itu salah Kalau benar ya Kita pertahankan Bapak Ibu Jadi gembala Tidak enak Jangan pikir Gembala gemuk Naik mobil Alphard Dia bilang makan duit per puluhan Duit persembahan Kurus kering Naik motor Kurang urapan Kurang doa Saya bilang sama Anak-anak saya Kalau kamu Tidak bisa dipimpin Jadilah pemimpin Ini loh Gerija Tak kasih kamu Silahkan kamu pimpin Kalau tidak bisa Dipimpin Jadilah Pemimpin Saya percaya Jemaat di tempat ini Semuanya bisa dipimpin Karena tidak ada Yang mau jadi gembala Setelah mendengar Curhatan gembala Ternyata mencerita 1.213 Etpat Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Kasih itu tidak cemburu Tidak memegarkan diri Dan tidak sombong Bapak Ibu Dan seterusnya Kalau kata kasih diganti Dengan nama Yesus Cocok gak Bapak Ibu? Cocok Kalau nama kasih diganti Dengan nama saudara Berapa lama Saudara jadi Kristen? Keluar dari gereja Ada yang senggol spion Buka kaca Wah Wah Sering makan RW Makan yang marah-marah Bapak Ibu Jangan banyak makan daging Nanti kedagingan Jangan banyak makan babi Nanti kebabian Bapak Ibu Makanlah yang sehat Katakan bersama saya Apa yang saya makan Adalah obat Saudara sering makan yang sehat Jadi sehat Bapak Ibu Banyak makan babi Kebabian nanti kita Banyak makan daging Kedagingan Bapak Ibu Sehat mahal Ya saya sering sih Ngumpet-ngumpet juga Makan babi Istri saya Mana mau makan babi Enggak Enggak salah lagi Tapi istri saya Kemana pun kamu pergi Aku ikut Supaya kamu sehat Lalu masalah yang lainnya Istri saya gak takut Yang penting sehat Kata dia Karena papanya meninggal Itu umur 40 Bapak Ibu Jadi Eh sorry Papanya meninggal itu Umur 34 Dia kena Struk Pecah pembuluh darah Eh Oh sorry 39 Maaf 39 Oh om tante Lebih ngerti mertua saya 39 Karena Pecah pembuluh darah Karena Bapak tua saya itu Orang belu Jadi orang NTT Tempua Kalau dia makan udang Itu satu ember Bapak Ibu Makan kepiting Satu ember Memang begitu Orang timur Begitu Karena memang berlimpah Dan disana itu udang murah Tidak seperti di Jakarta Makan satu ember Usus babi Apa semuanya Saya Bapak Ibu Saya baru kaget Keluarga saya Di NTT itu Satu kilo itu Satu orang babi Bapak Ibu Dan itu sudah biasa Orang kupang makan Memang biasa Saya Seperempatnya Udah Udah pusing Saya Bapak Ibu Berapa tahun Mereka satu kilo Satu orang Bapak Ibu Saya didik Anak-anak dari Timur Satu orang Satu res kukur Sehari Bapak Ibu Makan jemaah itu Kasih beras Tidak pernah berhenti Ke rumah Buat Bapak Gembala Supaya tidak kehabisan beras Karena mereka makan ini Satu ayam Nasi segunung Jadi kalau ada Nasi rumah makan Padang Dia bikin nasi Tambah gratis Pasti bangkrut Pasti bangkrut Anak-anak saya Kan kesana Semua Makan cuma Kuahnya aja Gratis Bapak Ibu Saya rindu Bapak Ibu Kasih Tuhan itu Ada dalam hidup kita Firman Tuhan berkata Kasih itu Menutupi segala sesuatu Ya kalau ada orang Meninggalkan kita Ya kita terima lagi Disakiti lagi Ya kita terima lagi Saya mau tanya Kalau ada pembantu Di rumahmu Menipu saudara Bahkan mencuri Suatu hari Dia minta maaf Saudara ampuni gak Tapi kalau dia mau kerja lagi Saudara terima Jangan dulu Itu namanya bijak Ada orang meninggalkan gereja Datang mau pelayanan lagi Saya bilang duduk dulu Jadi jemaat Satu dua tahun Kita lihat buahnya Kamu setia Baru kamu melayani Ya kalau sudah sering-sering Meninggalkan Ya gak perlu dipilih Jadi pemimpin Atau leader Ya udah ada roh Judas Disana Kita mesti doakan Ada roh Petrus Supaya berubah Loh Kalau saudara Gak seneng sama gembala Saudara bisa pindah Nah kalau gembala Gak seneng sama jemaat Mau pindah kemana Bener gak Nah kalau jemaat Gak suka sama gembala Bisa pindah Nah kalau gembala Gak suka jemaat Kita mau pindah kemana Musti fair dong Bapak Ibu Saya ngomong Sebagai gembala Panggilan kami ini Gak gampang Cobalah Jadi gembala Saya berdoa Semua jemaat ini Jadi gembala Semua tempat di Bali ini Penuh Semua dengan JKI Di tempat ini Ya utus Ayo Apalagi yang sudah punya gelar Ayo diutus Pak tolong utus saya Saya buka di Canggu Saya buka di Nusa Dua Saya buka di sini Saya buka di Ubud Dimanapun Utus saya Pak Mumpung ada garasi Pak Alex Abram itu Dimulai dari garasi Jadi gereja yang begitu besar Asal gereja itu Menjawab Memberkati Untuk orang-orang susah Dan miskin Pasti akan menjadi besar Dan kalau sudah besar Hatinya jangan berubah Amin Bapak Ibu Boleh semua pegang perutnya Sama-sama Jangan hanya Tambahkan lemak Mari tambahkan iman Dan kepercayaan kita Di dalam Tuhan Amin Bapak Ibu Siapa yang mau dipakai Tuhan Siapa yang percaya Mati pasti masuk surga Siapa yang sudah siap Katakan samping kanan kiri Siap gak siap Kita pasti pulang Tapi pulang Dengan memuliakan Tuhan Itu indah Saya boleh minta tolong Michael Untuk bantu saya Sedara Cara hidup kita juga Orang yang percaya Orang yang bersih hidupnya Sebab di dalam Allah Di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus Dan tak bercacat di hadapannya Tak bercacat Kudus Kerjaannya Kalau udah kerja Jangan nipu Merugikan orang lain Apalagi nilai marketing Apalagi nilai marketing tadi Bohong supaya laku Itu mesti ditinggalkan Kita bukan gunakan Strategi marketing Seperti itu Amin Bapak Ibu Katakan bersama saya Tuhan mencari orang jujur Silahkan hambanya Katakan samping kanan kiri Kerja jujur Pasti diberkati Pak saya gimana Pak waktu Bos terima saya Orang lain bilang Satu tambah satu dua Semua gak diterima Saya usil aja Satu tambah satu Saya terserah bos Bos bilang empat lima enam Oke saya ngikutin bos Yang penting Asalkan bos senang Saya ikut Nah kalau saudara Kerja di tempat Seperti itu Kamu pelayanan hebat Tapi hutang gak bayar Kan repot Bapak Ibu Ngomong haleluya Haleluya Di luar gereja Halilupa Lalu Halidin Ternyata datang Mengingatkan kita Kan repot Bapak Ibu Kalau kita sedang kerja Yang gak benar Tinggalkan Mulai sesuatu yang baik Kecil gak apa-apa Berjalan dengan Tuhan yang besar Tuhan saya ahli Membuat yang kecil Menjadi besar Amin Bapak Ibu Jadilah pionir Apa sih yang belum ada di Bali Sudah kerja baik Kira-kira apa yang Saya bisa rintis Menjadi warisan yang baik Buat anak dan cucu saya Saya percaya Anak cucu orang benar Tidak akan pernah meminta-minta Cara kerja kita Seperti dalam Amsal 10-22 Berkat Tuhan Yang menjadikan kaya Susah payah Tidak menjadikan Menambahinya Artinya disitu Tuhan nyawa bilang Cuman aku nak Yang bisa berkati kamu Bahkan tidur pun Aku berkati kamu Tapi jangan tidur terus Nanti jadi kebo Bapak Ibu Filipen 4 ayat 8 Cara berpikir kita Apa yang suci Apa yang kudus Apa yang mulia Apa yang sedap Dipikirkan itu semua Kita bisa melihat Pemberbenaran orang Itu gampang Lihat dari pengucapan Lihat dari kata-katanya Lihat dari hidupnya Yang terakhir Bapak Ibu Maaf Belum kesini Boleh mundur sedikit Hidup orang benar Bapak Ibu Berkatnya kekal Perhatikan baik-baik Masmur 34 Ayat 23 Sampai 26 Berkata Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan Kepadanya Apabila ia jatuh Tidaklah sampai tergeretak Sebab Tuhan Menopang tangannya Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah Kulihat orang benar Ditinggalkan Atau anak cucunya Mau minta-minta roti Tetapi ya Tiap hari Firman Tuhan berkata Tiap hari Ia menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Kekurangan gak anak cucu saudara Tidak Dan anak cucunya Menjadi Berkat Bapak Ibu Saya hari ini melayani Saya menuai Dari orang tua saya melayani Saya dulu Benci sekali Sama pendeta Bapak Ibu Kenapa Karena setiap pendeta datang Itu pas jam makan malam Papa saya ini Orang ambol Kalau dia masak Bapak Ibu Kepiting itu betul Satu baskom Mana pendetanya Udah datang Bukan rumahnya Makan paling banyak Aduh darah Yesus Saya biasa makan Kepiting 2-3 Dia saat dihati Setengah doang Hari itu Sama adik saya Kami benci sekali Kalau ada pendeta datang Mama saya lagi turut Mama papa ada Gak ada om Saya sampai bilang Sampai buang Om jangan datang lagi Mama papa Capek Menerima om Gak tau diri Saya begitu Saya harus ngomong Benci sekali Eh hari ini Saya jadi pendeta Apa yang kau benci Kau menjadi Seperti itu Aduh darah Yesus Orang tua saya menabur Menolong amba Tuhan Menjadi majelis gereja Menolong banyak Orang-orang susah Hari ini Saya menuai Saya ditolong orang Saya diberkati Karena orang tua Saya melayani Bapak Ibu yang belum Melayani Ayo melayani Engkau bukan Menabur Buat dirimu Maaf Jangan bilang Wah gak ada waktu Kalau Yesus bilang Kita gak ada waktu Repot Bapak Ibu Bisa tarik nafas Gak bisa embus Repot gak Bapak Ibu Ya Repot gak Bapak Ibu Bisa embus Gak bisa tarik Repot gak Bapak Ibu Katakan sampingan Negerimu Mumpung masih hidup Yuk melayani Tuhan Gak apa-apa Jadi aser gak apa-apa Cuman senyum Gak masalah Bapak Ibu Jadi apapun Gak masalah Yang penting melayani Tuhan Engkau sedang menabur Bagi anak dan cucumu Anak cucu orang benar Tidak akan pernah meminta-minta Katakan sampingan Negerimu Jangan tunggu Mau pulang Baru melayani Maksudnya mau pulang ke rumah Ya next Yang terakhir Bapak Ibu Menjaga keintiman dengan Allah Boleh tangannya ditempel Gak ada celah Bapak Ibu Seperti ini Tempel Ada celah gak Bapak Ibu Coba longgarkan sedikit Ada celah Kalau hubungan kita dengan Tuhan Ada celah Siapa yang masuk Saudara sudah tahu Begitu hubunganmu sama Tuhan Ada celah Iblis akan hancurkan semuanya Jaga keintiman Sama Tuhan Hati kita gak bisa murni Perbuatan kita gak bisa bersih Kalau kita gak intim sama Tuhan Kata meleka Memiliki pengenalan Allah dengan benar Filippi 3.10 berkata Yang kukendaki Mengenal dia Kata mengenal Yada Ginosko Pengenalan akan Tuhan itu dibangun Tubuh bisa dilatih Saudara berkata Pak saya gak bisa bangun pagi Kalau gak bisa bangun pagi Sebelum tidur Minum air yang banyak Pasti ada alarm Untuk bangun Begitu bangun Ingat Mesti doa Sembah Tuhan Saudara ingat Baik-baik Iman timbul dari pendengaran Akan firman Kristus Siapa yang suka baca Alkitab Boleh angkat tangan Yang tidak angkat tangan Kasih senyum kanan kiri Katakan bertobatlah Kerajaan Allah sudah dekat Iman timbul dari pendengaran Akan firman Kristus Jadi kalau gak punya iman Gak punya pengharapan Gak punya kekuatan Gak punya iman Gak pernah baca firman Gak punya iman Gak punya pengharapan Makanya gampang sakit hati Gampang tersinggung Suka marah-marah Gampang baperan Yang lain di jabat tangan Mukanya dilihat Eh tiba-tiba ada orang lain Saya ngomong Oh iya sebentar pak Terus saudara mukanya gak liat Gembala kita sombong Kita jabat tangan Muka gak dilihat Ya Tuhan Lebih penting mana Tuhan yang liat saudara Atau gembala liat saudara Nah Kalau memang gembalanya lagi Lihat orang lain Ya jangan dilepas Tunggu sampai gembalamu Kembali ke muka saudara Bapak ibu Saya dekat dengan Bapak-bapak rohani saya Saya kejar setiap hari Untuk hubungi mereka Bukan saya tungguin Bapak rohani saya Yang hubungi saya Saya anak Saya butuh bapak Saya dekat dengan mereka Saya mendekatkan diri Saya mau dekat Kenapa? Karena saya mau terima Apa yang baik Dari bapak rohani saya Saya cari terus pak Gimana ini gini Saya ada masalah Semua Bukan maksudnya Tergantung manja atau enggak Saya cerita Saya enggak bicara masalah duit Saya sedang alami ini atau ini Gimana firman yang ajar saya Bentuk saya Setiap hari saya hubungi Setiap hari saya hubungi Makanya saya merasa Saya tergembalakan oleh mereka Karena saya yang mencari mereka Jangan sudah berharap Kalau gembala Sudah puluhan ribu Gembala enggak pernah hubungi saya Ya Tuhan Bapak Ibu Kita yang harus cari gembala Bapak Ibu Kita yang harus mendekatkan diri Sama bapak rohani kita Ingat Bapak Ibu ya Bapak Ibu Di masa yang tidak menentu Di pandemi ini Banyak merendahkan diri Di bawah kaki Tuhan Alkitab berkata Waktu Musa dan Harun Menghadapi bangsa yang Tegar Tengguk Mereka berlutut sujud Dan waktu mereka sujud Kemuliaan Tuhan Suami istri Kalau sedang mengalami ekonomi Dalam masalah yang berat Sujudkan dengan tangan Berdoa Bangun misbah Sama Tuhan Berdoa Sama Tuhan Minta Bapak Ibu Jangan pikirin pelayanan dulu Pikirin bahagiakan istrimu Kalau hari ini orang tanya Pak mana yang lebih penting Pelayanan gereja atau istri Saya bilang istri saya Saya lebih baik kehilangan gereja Daripada kehilangan istri saya Keluarga saya lebih penting Daripada gereja Dulu saya sama istri Pulang sampai subuh Tapi sekarang Bapak Ibu Ibarat selesai jam 4 Saya bilang jam 5 Maaf ya kita selesai follow sub ya Aku mesti ajak istri saya ke mall Karena istri kalau dia ajak ke mall Senang sekali Bapak Ibu Senang sekali Dan saya kan menjadi gembala Yang berhasil waktu Istri saya tersenyum Bapak Bapak ingat baik Istri bukan cuman Hanya harus tersenyum Tapi Bapak Bapak juga Mesti transfer Ibu-ibu senang gak dikasih hadiah Senang Apalagi di transfer ya Ya gak apa-apalah 100 ribu gak masalah Kan aku tabung Pak Nanti buat beli tas yang bagus Pak kalau beli tas Istri 100 ribu Itu berapa bulan pasti rusak Jangan apa-apa Merk Lottega Jangan sekali-kali botega lah Jangan juga yang tanabang Bapak Ibu Kasih yang terbaik Karena engkau mengasihi Jangan pelayanan-pelayanan Diutamakan Tapi anak istrimu Ditinggalkan Dikorbankan semuanya Bapak Ibu Saya sedang bilang sama anak rohani Kasih waktu saya Buat membahagiakan istri saya Kalau kalian bisa handle Pengembalannya silahkan Aku tetap ada di tengah kalian Tapi aku harus punya waktu Untuk membahagiakan istriku Di waktu yang terbatas Sedara Orang yang setia sama kita Bukan orang yang kita layani Tetapi istri Dan anak-anak kita Saya ditinggalkan banyak orang Tapi yang tidak pernah meninggalkan saya Adalah istri saya Orang tua saya Kita bisa layani orang dengan hebat Tapi tidak layani istri Dan anak kita Dan suami kita Percuma Kita punya bapak rohani Dekat sama bapak rohani Apapun yang bapak rohani Minta kita kasih Tapi orang tua kita sendiri Kita terlantarkan Percuma bapak itu Benahi semua yang salah Luruskan semuanya Minta ampun sama Tuhan Minta kesempatan kedua sama Tuhan Untuk pemulihan Dan jangan punya agenda lain Taat dan kerjakan Apa yang menjadi agenda Tuhan Saya tulis lagu Waktu saya banyak Ditinggalkan Yang disakitkan oleh Tuhan Memasuki Tuhan pembelaku Tuhan pembelaku Yesus pembelaku Yesus pembelaku Yesus pembelaku Yesus pembelaku Sembuhkan Sembukanku Sembuhkan luka-lukaku Di dalam dia, aku tenang di dalam dia, aku pulih di dalam dia, jalan baru terbuka untukku. Kalau sakit hati, nyembah Tuhan. Jadilah aku. Kalau sakit hati, cari orang lain, jadi fitnah Bapak. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya minta maaf hari ini saya tidak kotbah yang manis-manis, saya takut saudara diabetes. Saya gak kotbah yang berkat-berkat nanti saudara kolesterol. Saya kok mau kotbah yang benar, supaya saudara punya nilai yang benar. Bantu pengembalaan obiter dan tante. Jemaat dan pengerja adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Kalau saudara bertobat, api dari Tuhan turun. Pekerjaanmu diberkati. Penyertaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Sehingga kau makin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat beruntung dan berhasil. Tuhan pembelaku, Yesus memelukku. Saat jalanku ditutup, Tuhan yang tegakkan langkah hidupku. Tuhan pembelaku, Yesus sembuhkan luka-lukaku. Di dalam dia, aku tenang. Di dalam dia, aku pulih. Di dalam dia, jalan baru terbuka untukku. Mari bejamkan matamu, kita berdoa. Saya minta maaf, saya sungguh tidak lebih dari setiap Bapak Ibu. Tapi kerinduan kami sebagai hamba, kajungnya Tuhan. Selubung yang membutuhkan, saudara dibukakan. Dan hati saudara kembali kepada Tuhan. Saudara berani buang yang buruk dalam hidupmu. Yang baru, yang baik Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Kalau saudara masih pertahankan yang buruk, yang baik gak bisa datang dalam hidupmu. Saudara selidiki apa yang salah dalam hidupmu. Rubah hatimu, perbaiki, murnikan semuanya. Kita beruntung loh punya Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan diuntungkan dalam hidup kita? Maukah pagi ini kau berkomitmen? Tuhan aku mau hidupku ini. Menguntungkan kerajaan surga. Jika itu hatimu, taruh tangan kananmu di daramu. Kau melihat setiap kami Tuhan. Supaya kami yang menaruh tangan kanan kami di dada. Kami ngerti prioritas yang benar. Pribadi Tuhan nomor satu, melayani keluarga itu nomor dua. Pekerjaan kami diberkati itu nomor tiga. Keempat baru kami melayani Tuhan di ladangmu. Melayani pekerjaan Tuhan. Pakai setiap yang ada Tuhan. Kalau mereka diberkati, berkati tipan menjadi berkat. Kami harus mencerjahterakan kota di mana kami dibuang. Kami mesti bantu keluarga-keluarga kami yang susah, yang memerlukan bantuan. Kalau ada orang-orang susah yang betul-betul miskin di sekitar kami, kami ada diberkati untuk mereka. Karena kami diberkati untuk menjadi berkat. Terkenapilah firman Tuhan di gereja ini. Tanda-tanda heran dan ajaib terjadi. Kuasa Tuhan yang desa dinyatakan. Kami percaya yang sakit disembukan yang lemah dikuatkan. Yang merupakan Tuhan berikan jalan keluar kelegaan. Yesaya terkenapi di gereja ini. Di mana bangsa-bangsa akan datang. Anak-anak rohani akan datang. Kekayaan bangsa-bangsa akan dicurahkan. Dan raja-raja akan datang. Bahkan jemaah Tuhan diubahkan jadi raja-raja. Mereka diberkati itu jadi berkat. Mereka diperkaya untuk memperlebar kerajaan Tuhan menjadi tangan dan kaki Tuhan. Semua yang siap dipakai Tuhan. Sorakan, haleluya. Haleluya. Semua yang siap dipakai Tuhan katakan. Sebelum duduk kasih salam kanan-kiri katakan. Mumpung masa hidup. Mari untungkan kerajaan surga. Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku Cintakan selamanya sekali Yesus Cintakan selamanya sekali Yesus Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus Oh Yesus ku Cintakan selamanya Dalam segala keadaan Dalam segala keadaan Terima kasih 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 Tak akan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku Kucintakan selamanya Oh Yesus ku Kucintakan selamanya Oh Yesus ku Kucintakan selamanya Bapak di dalam surga kami ucap syukur sekali lagi kepadamu Terima kasih buat perlindungan pertolongan Tuhan penyertaanmu Sepanjang waktu yang kami alami bersama dengan Tuhan Tuhan memberkati setiap keluarga kami Dimana pun kami berada Kami aman bersama dengan Tuhan Tuhan memberikan kekuatan baru kesehatan Dan berkat Tuhan tercura dalam kehidupan kami setiap rumah tangga Terima kasih Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Kepadamu dan memberi engkau damai Sejahtera Diberkati engkau di kotak Diberkati engkau di ladang Diberkati buah kandunganmu Hasil bumi dan hasil tenakmu Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu Diberkati engkau pada waktu Masuk Diberkati engkau pada waktu keluar Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu Dalam lumbumu Dalam segala usahamu Dan memberkati engkau di negeri Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Dan Tuhan akan menetapkan Engkau menjadi umatnya yang kudus Seperti yang dijanjikannya Dengan sumpah kepadamu Jika Engkau Berpegang pada perintah Tuhan Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Maka semua berkat-berkat ini Akan datang mengalir kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Dan melakukan kehendak Bapak Dengan setia Mari setiap cemaat Tuhan Kita mengkatakan Kita akan pulang bersama-sama Dengan membawa berkat Yaitu damai, sejahtera Dan sukacita dari Bapak Surgawi Kasih setia, kebaikan, kemuran Dan anugerah dari Tuhan Yesus Dalam penyertaan oleh kuasa Rekudus Yang menolong menuntut Langkah hidup kita mulai sekarang Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua yang berjaya berkata Haleluya Amin Tuhan Yesus berkati Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!